Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak kelas 9? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ekonomi kreatif Kalau minggu lalu kita belajar tentang perdagangan internasional Sekarang kita akan memasuki sub-materi baru yaitu materi ekonomi kreatif Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama Setelah siswa mendapatkan materi ini diharapkan siswa mampu 1. Menjelaskan pengertian ekonomi kreatif 2. Menyebutkan ciri-ciri ekonomi kreatif 3. Mendeskripsikan jenis-jenis ekonomi kreatif Pengertian ekonomi kreatif Secara umum, pengertian ekonomi kreatif adalah suatu konsep perekonomian di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreatif dengan mengedepankan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang paling utama Selanjutnya yaitu ciri-ciri ekonomi kreatif Ada pun ciri-ciri ekonomi kreatif adalah Yang pertama, terdapat beberapa unsur utama seperti kreativitas, keahlian, dan talenta yang memiliki nilai jual melalui penawaran kreasi intelektual Yang kedua, produk yang dihasilkan Barang dan jasa memiliki siklus hidup singkat Marjin tinggi, beraneka ragam, persaingan tinggi, dan dapat ditiru Yang ketiga, terdiri atas penyediaan produk kreatif langsung pada pelanggan dan pendukung Penciptaan nilai kreatif pada faktor lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan pelanggan Keempat, dibutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang berperan dalam industri kreatif seperti kaum intelektual, dunia usaha, dan pemerintah Berikutnya, kreatif ekonomi berbasis pada ide atau gagasan Dan, pengembangan industri kreatif tidak terbatas dan dapat diterapkan pada berbagai bidang usaha Kemudian, konsep kreatif ekonomi yang dibangun bersifat relatif Setelah kita mengetahui apa itu pengertian ekonomi kreatif dan ciri-ciri ekonomi kreatif Sekarang kita akan mengetahui perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia Sebenarnya, industri kreatif sudah ada sejak lama di Indonesia Namun, dulunya masih disebut dengan istilah ekonomi industri dan ekonomi informasi Penggunaan istilah ekonomi kreatif Mulai dikenal pada tahun 2001 Yaitu ketika John Hawkins menerbitkan bukunya yang mengulas tentang industri kreatif Ekonomi kreatif muncul sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Dan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo Industri ini semakin berkembang dengan terbentuknya backcraft atau badan ekonomi kreatif yang berfungsi untuk menaungi industri kreatif di Indonesia Selain itu, kemunculan ekonomi kreatif di Indonesia juga tak lepas dari adanya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN yang telah berkembang beberapa tahun sebelumnya Sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis ekonomi kreatif Mengacu pada isi buku digital berjudul Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025 yang dipublis oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia Saat ini setidaknya ada 14 sektor industri kreatif Adapun beberapa jenis ekonomi kreatif itu adalah Yang pertama, periklanan yang kedua, arsitektur kemudian pasar barang seni kerajinan kuliner desain fashion film, video, dan fotografi musik seni pertunjukan penerbitan dan percetakan layar dan komputer layanan komputer dan piranti minat kemudian radio dan televisi yang terakhir, riset dan pengembangan Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis ekonomi kreatif yang pertama, periklanan atau advertising kegiatan kreatif yang berkaitan jasa periklanan atau komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu meliputi proses kreasi, produksi, dan distribusi dari iklan yang dihasilkan misalnya riset pasar perencanaan komunikasi iklan iklan luar ruang produksi material iklan promosi kampanye relasi publik selain itu tampilan iklan di media cetak dan elektronik pemasangan berbagai poster dan gambar penyebaran selebaran pamplet, edaran, brosur, dan reklame sejenis distribusi dan delivery advertising material atau sampel serta penyewaan kolom untuk iklan yang kedua yaitu arsitektur kegiatan kreatif yang berkaitan dengan desain bangunan secara menyeluruh baik dari level makro sampai level mikro misalnya arsitektur taman perencanaan kota perencanaan biaya konstruksi konservasi bangunan warisan pengawasan konstruksi perencanaan kota konsultasi kegiatan teknik dan rekayasa seperti bangunan sipil dan rekayasa mekanika dan elektrika yang ketiga pasar barang seni kegiatan kreatif yang berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli unik dan langka serta memiliki nilai estetika seni yang tinggi melalui lelang, galeri, toko, pasar sualayan, dan internet meliputi barang-barang musik, percatakan, kerajinan, automobil, dan film di bawah ada beberapa contoh pasar barang seni bisa kalian lihat ya di layar komputer kalian yang keempat kerajinan yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi produksi dan distribusi produk yang dibuat dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya antara lain meliputi barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga serat alam mau pembuatan kulit rotan bambu kayu logam kaca sorselen kain marmer tanah liat dan kapur produk kerajinan pada umumnya hanya diproduksi dalam jumlah yang relatif kecil yang kelima desain yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain grafis desain interior desain produk desain industri konsultasi identitas perusahaan dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan yang keenam fashion yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi desain pakaian desain alas kasi dan desain aksesoris model lainnya produksi pakaian mode dan aksesorisnya konsultasi lini produk fashion serta distribusi produk fashion yang ketujuh video, film, dan fotografi yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi serta distribusi rekaman video dan film termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film yang kedelapan permainan interaktif atau game yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan ketangkasan dan edukasi subsektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata tetapi juga sebagai alat batu pebelajaran atau edukasi yang kesembilan musik yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan reproduksi dan distribusi dari rekaman suara yang kesepuluh seni pertunjukan yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten produksi pertunjukan misalnya pertunjukan balet talian tradisional tarian kontemporer drama musik tradisional musik teater opera termasuk tur musik etnik desain dan pembuatan busana pertunjukan tata panggung dan tata pencahayaan berikutnya yang kesebelas penerbitan dan percatakan yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan penulisan konten dan penerbitan buku jurnal koran majalah tabloid dan konten digital serta kegiatan kantor berita dan pencari berita subsektor ini juga mencakup penerbitan perangkul materai uang kertas blanko cek giro surat andil obligasi surat saham surat berharga lainnya paspol tiket pesawat terbang dan terbitan khusus lainnya juga mencakup penerbitan foto-foto grafir dan kartu pos formulir poster reproduksi percatakan lukisan dan barang cetakan lainnya termasuk rekaman mikro film yang kedua belas layanan komputer dan piranti lunak atau software yaitu kegiatan kreatif yang terkait dengan pengembangan teknologi informasi termasuk jasa layanan komputer pengolahan data pengembangan database pengembangan piranti lunak integrasi sistem desain desain arsitektur piranti lunak desain prasarana piranti lunak dan piranti keras serta desain portal termasuk perawatannya yang ketiga belas televisi dan radio atau broadcasting yaitu kegiatan kreatif yang berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara televisi seperti game quiz reality show infotainment dan lainnya penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio termasuk kegiatan fashion relay siaran radio dan televisi yang terakhir yaitu riset dan pengembangan yaitu kegiatan kreatif terkait dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta penerapan ilmu dan pengetahuan tersebut untuk perbaikan produk dan kreasi produk baru proses baru material baru alat baru metode baru dan teknologi baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar termasuk yang berkaitan dengan humaniora seperti penelitian dan pengembangan bahasa sastra dan seni serta jasa konsultasi bisnis dan manajemen itulah penjelasan dari 14 jenis-jenis ekonomi kreatif sampai disini mudah-mudahan kalian memahami materi di atas atau yang telah kita pelajari tadi untuk soal atau tugas akan ibu kirimkan melalui link ke grup kelas masing-masing sekian pembelajaran kita hari ini kurang dan lebih ibu mohon maaf kepada Allah ibu mohon ampun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh